Mersa di Kabupaten Tuban terdapat sebuah bangunan masjid unik yang berbeda dengan masjid pada umumnya, yakni masjid bertiang satu dengan tinggi 27 meter dan berdiameter 85 cm. Konon dalam proses pendiriannya, tiang masjid hanya ditarik dengan bambu tanpa bantuan alat berat. Bagaimana keunikan masjid dengan arsitektur istimewa ini? Berikut laporannya untuk Anda. Inilah Masjid An-Nur Nurul Miftahu Sofyan di Dusun Gomang, Desa Lajulor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Masjid yang terletak di atas bukit ini terbilang unik. Pasalnya masjid yang dibangun pada tahun 1994 di lingkungan pondok pesantren Yayasan Wali Songo ini, hanya bertumpu pada satu tiang kayu jati besar. Tiang tersebut memiliki tinggi 27 meter dan berdiameter 85 cm. Atas atap masjid juga tidak menggunakan kubah aluminium seperti masjid pada umumnya. Namun kubahnya dihiasi dengan akar pohon jati. Setiap detail bangunan masjid berarsitektur istimewa ini mempunyai makna tersendiri. Menurut pengasuh pondok pesantren, kayu jati setinggi 27 meter tersebut sebagai simbol Nabi Muhammad ketika Isro dan Mikroj pada 27 bulan Rajab. Sementara bentuk bangunan masjid ini memiliki lima pintu utama. Kelima pintu masjid tersebut sebagai simbol bahwa Nabi Muhammad menerima kewajiban ibadah sholat sehari semalam sebanyak lima kali. Jika bangunan dilihat dari depan akan tampak tiangnya sebanyak empat buah dan dilihat dari belakang juga bertiang empat. Sehingga dengan tiang utama sebagai penyangga jumlahnya ada sembilan tiang. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui wali sembilan atau wali songo. Jai Haji Abraham Naja, pengasuh pondok wali sembilan sekaligus putra ketiga pendiri masjid satu tiang mengungkapkan awal mula proses pembangunan masjid ini terbilang di luar nalar manusia. Apalagi kayu 27 meter untuk masuk ke dusun Gomang sangat sulit. Sebab medannya yang berpelok-pelok dan naik turun. Terlebih lagi dalam mendirikan tiang utamanya sangat susah karena tidak menggunakan bantuan alat berat hanya menggunakan bambu. Namun berkat kekuatan Allah, tiang utama tersebut bisa berdiri tegak dan dapat dimanfaatkan untuk hi'ar agama Islam hingga sekarang ini. Beliau kalau memaknai tiang ini saya dirikan dengan bola. Bola adalah ke-10 kustiaran. Bahwa tiang ini yang ingin berdiri menjadi masjid. Karena juga tidak masuk akal masa bambu yang diulet-ulet seperti tampar itu bisa mendirikan tiang yang sebesar ini dan setinggi ini. Hingga kini masjid yang berada di lingkungan Pompes Wali Songo ini masih dikenal karena keunikannya. Masjid ini makmur karena menjadi tempat ibadah dan dakwah bagi para santri Pompes dan masyarakat sekitar. Selain untuk beribadah para santri, masjid ini juga rutin digunakan para santri dan penduduk sekitar pondok untuk mengaji dan menjalankan sholat lima waktu. Husni Mubarok, JTV